Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng aplikasi Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu sudah support channel ini Terima kasih Weh Sampai jumpa di video ini Ada orang lewat Assalamualaikum Weh Service Iyek Kenapa Aku mau di service Iyek Kenapa Kami 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 Apa masalah ini Iyek Nggak bisa Mabrin Tidak Kertes Ini Ini Lampu Indikator Tidak Bikin Oh Begini Pakin Masalah Nanti Tunggu Tunggu Pakin Dulu Gampang Kalau Begini Ya Oke Sudah lama Gitu Hei Gampang Kalau Begini Nanti Lama Slow Aja Oke Tidak Mau Jiki Beres Saudara Tidak Mau Jiki Beres Lama 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 Itu Ditunggu Wih Oh Ya Tunggu Tunggu Sada Oke Disini Teman Teman Kita Akan Memperbaiki Printer Canon IP 2770 Printer Ini Mengalami Kerusakan Lampu Power Dan Lampu Reset Kedap Kedip Kalau Kita Membuka Printer Ini Dan Pada Saat Dinyalakan Seharusnya Rumah Ketrip Ini Harus Berjalan Ke Gear Dan Ke Kanan Ini Saya Akan Melakukan Pengetesan Pada Printer Ini Disini Muncul Kode Error 5B 00 Oke Kawan Kawan Kita Langsung Saya Disini Memperbaiki Printer Pertama Kita Harus Melakukan Mematikan Lampu Power Oke Langkah Selanjutnya Kita Menekan Tombol Lampu Reset Lalu Menekan Tombol Power Dan Lepas Tombol Lampu Reset Sebanyak 6 Kali 1 2 3 4 5 6 Dan Tahan Kemudian Lepaskan Secara Persamaan Oke Komputer Akan Mendeteksi Device Device Baru Oke Teman Teman Kita Akan Memasuki Windows Explorer Lalu Disini Kita Menggunakan Service Tool Versi 3400 Kalau Teman Tidak Mempunyai Aplikasi Ini Silahkan Download Karena Aplikasi Ini Gratis Kita Buka Aplikasi Service Tool Versi 3400 Setelah Muncur Seperti Ini Kita Akan Memilih In Absorber Counter Lalu Pencet Set Oke Lalu Setelah Itu Kita Masuk Di Clear In Counter Lalu Tekan Set Printer Akan Mencetak Secara Otomatis Klik Oke Setelah Itu Kita Akan Memilih E-Prom Pilih Oke Printer Akan Mencetak Secara Otomatis Nah Selesai Lalu Klik Oke Keluar Keluar Dari Aplikasi Ini Kemudian Matikan Printer Ini Kemudian Kita Hidupkan Lagi Printer Nah Teman Tadi Berkedap Kedik Sekarang Tidak Lagi Kalau Misalnya Kita Membuka Printer Ini Kemudian Kita Mematikan Oke Kita Akan Menghidupkannya Dan Rumah Kertrik Akan Berjalan Ke Kiri Dan Ke Kanan Artinya Printer Ini Dalam Kondisi Normal Oke Langsung Saja Kita Akan Mencetak Printer Ini Terima nah teman-teman service printernya telah berhasil nah teman-teman service printer Canon IP270 telah selesai tapi partner ini cepat itu begitu memang begini lagi jadi baik ini eh baik nih silahkan dicek nanti berapa minum kosnya 50 jikalau begini aja ngomong-ngomong tahu weh baruang kuliah sepak dengan tidur bereng bahkan kita sih jadi kayaknya sekali kita lebih baik-baiknya Okay Aduh berubur sekali sih oke oke hati-hati perkenalkan kami dari siswa SMK Negeri 1 perkenalkan kami dari siswa negeri perkenalkan kami dari siswa SMK Negeri 1 Maros perkenalkan nama saya perkenalkan perkenalkan saya Dwi, saya Lu, saya Riam, saya Aan, saya Cang 1, 2, 3 sekian dan terima kasih terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu sudah support channel ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax